Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, di mana ia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang artinya terdapat lebih dari 50.000 km garis pantai. Mau videomu seperti barusan? Yuk simak terus videonya sampai akhir. Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel ini. Dari awal sampai akhir, ataupun yang baru masuk pada channel ini, bisa langsung aktifkan notifikasi lonceng di bawah, supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Untuk kali ini, saya akan men-share kepada kalian bagaimana caranya mengubah text to speech. Tetapi ini beda, tentunya kita akan kombinasikan dengan dubbing. Oke, simak terus sampai akhir. Untuk pertama kali, karena disini saya ingin membuat video, yang dimana ada dubbing atau text to speech ya, dengan seperti berita. Pertama, saya akan mendubbing dari sebuah teks ya, biar tidak copy satu-satu seperti itu. Maka kita pertama kali yaitu dubbing di sini, di record. kemudian kita klik. Nah, disini kita nyalakan atau centang di yang echo reduction dan mute project. Disini saya menggunakan make external, supaya lebih bagus ya. Oke, kita mulai saja. Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, di mana ia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang artinya terdapat lebih dari 50.000 km garis pantai. Oke, disini kita akan ubah dulu dari suara dubbingan saya menjadi text. Oke, disini sudah terkam atau ter-record dubbingan saya, menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, di mana ia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang artinya terdapat lebih dari 50.000 km garis pantai. Oke, disini kita akan ubah dulu dari suara dubbingan saya menjadi text, yaitu caranya pergi ke text, kemudian kita ke auto caption dan ganti auto caption menjadi bahasa Indonesia, karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Nanti sesuaikan saja dengan bahasa yang sobat gunakan, langsung saja kita create untuk menggunakan atau menjadikan suara ini menjadi caption atau subtitle. Oke, apabila sudah seperti ini, bisa kita cek disini sudah muncul ya subtitle-nya, yang seperti biasanya. Langsung kita matikan dari suara saya ya, karena suara saya tidak begitu bagus. Oke, setelah itu, yang terpenting, kita pergi, atau sebelum kita pergi ke text-to-speech, kita highlight dulu dari semua text yang akan kita ubah suaranya. Kalau misalkan panjang, ya berarti semuanya. Oke, kita pergi ke text-to-speech, disini banyak sekali dari suara AI yang sudah dibikin, dan saya beri saran kepada kalian bisa langsung dicoba dulu menyesuaikan bagaimana bagusnya, karena disini saya menggunakan bahasa Indonesia, dan saya ingin mengubahnya ke bahasa yang suaranya laki-laki, saya menggunakan Dharma, kemudian kita start reading, dan disini sudah muncul. Oke, kita dengarkan dari text-to-speech. Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, di mana ia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, yang artinya terdapat lebih dari 50 ribu kilometer garis pantai. Oke, itu sangat bagus menurut saya, dan sangat luar biasa. Untuk lebih hidup lagi videonya, biasanya saya akan tambahkan sebuah background musik, yang tentunya di CapCut PC ini sangat mudah. Kita pergi ke audio, sound effect, dan cari yang cinematic. Oke, disini bisa kita gunakan yang ini. Oke, kita turunkan ke bawah, dan kita potong di bagian sini. Oke, karena ini suaranya masih tinggi, yang background, dia nggak bakal kedengeran ya, si vokalnya, maka kita akan turunkan disini menjadi 15, atau sekitar segini. Kalau menurut saya, di CapCut PC ini, kekurangannya belum ada visual DB ya, ataupun yang tahu cara mengaktifkannya, bisa nanti komen di kolom komentar, yang biasanya kan kita untuk menge-judge dari suara vokal dan background, bisa terlihat disini. Biasanya saya menggunakan background itu min 14 DB ya, supaya suara vokalnya itu lebih jelas, jadi nggak kalah sama background. Kita 15 saja ya. Oke, kita akan coba. Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, di mana ia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, yang artinya terdapat lebih dari 50 ribu kilometer garis pantai. Oke, disini warnanya masih putih ya, kepeksnya, biar lebih ciamik lagi, kita ganti aja warnanya menjadi kuning. Guningnya, dan seperti ini aja ya. Oke, kita putar sekali lagi, dan inilah hasilnya. Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, di mana ia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, yang artinya terdapat lebih dari 50 ribu kilometer garis pantai. Oke, dan begitulah hasilnya dari text to speech yang kita combine dengan dubbing kita. Jangan lupa share, like, and comment jika itu bermanfaat, dan nantikan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor. See you in the next video.